32 tahun, tepatnya pada tanggal 4 September 1984, lahirlah Universitas Terbuka atau UT. Menandai kehadiran itu, maka pada tanggal 5 September 2016, UT menggelar Dies Natalis ke-32 yang mengambil tema Empat Windu Membangun Negeriku. Dihadiri oleh segenap sivitas UT, para mantan rektor, utusan Kementerian Mestek Dikti dan Ketua Ikatan Keluarga Alumni UT. Dalam sambutannya, rektor UT Prof. Insinyur Tian Belawati MED-BHD antara lain mengatakan, pada tahun 2016, UT berhasil meraih akreditas A dari PAN-PT untuk 4 program studi, yaitu S1 Ilmu Administrasi Negara, S1 Ilmu Administrasi Bisnis, S1 Manajemen, dan S1 Sosiologi. Lebih lanjut, rektor UT memaparkan, UT terus meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa dengan mengoptimalkan teknologi informasi. Pengembangan di luar media barat tersebut memiliki tujuan utama menyediakan pilihan bagi mahasiswa UT yang sangat beragam dan tersebut di dalam dan di luar dunia untuk mendukung proses kegiatan belajar mereka dan pemangkapan penguasaan kompetensi mata kuliah yang mereka pelajari. Jadi memang pemanfaatan TIK makin ke sini makin kami gejot, karena juga sekarang itu infrastruktur TIK nasional juga sudah semakin baik ya. Tetapi dari segi kami sendiri, upayanya adalah dengan bekerjasama tadi dalam sambutan saya sampaikan dengan PT. Telkom dengan menyediakan akses internet gratis bagi mahasiswa. Jadi UT itu bekerjasama dengan PT. Telkom menyediakan layanan internet melalui jaringan wifi ID. Pada kesempatan yang sama, staf ahli Kementerian Stek Dikti bidang akademik Paulina Panen mengatakan UT sebagai penyelenggara pendidikan jarak jauh telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan sumber daya terdidik dan terampil. Dalam kesempatan itu, Kementerian Stek Dikti menyerahkan beasiswa bidik misi kepada mahasiswa dan mahasiswi UT berprestasi. Pada sesi yang sama, juga diserahkan beasiswa kepada mahasiswa dan mahasiswi berprestasi dari Bank Mandiri, BRI, BNI, dan Ikatan Keluarga Alumni UT atau IKUT. Acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan salah satu grup musik legendaris Indonesia, Trio Bibo. Terima kasih telah menonton!